Atas hiduanya lah, kita berkumpul di tempat ini untuk menulai solat Eid sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya Eid al-Fitri adalah hari raya Islam yang sebut-sebutkan hari raya berbuka setelah sebulan penuh kita berpuasa menahan lapar dan dahaga dan kini tibalah saatnya kita berbuka berbagi kebahagiaan bersama Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita pentingnya menunjukkan kepedulian kepada sesama pentingnya menunjukkan keselamatan dan kesejahteraan semoga selamatan dan kesejahteraan selalu tercurah kepada beliau dan keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau Amin Ya Rabbul Alamin hadirin jamah salam melalui mimbar ini khatib mengajak diri pribadi khatib dan jamah sekalian mari kita meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah SWT sehingga kita mampu meningkatkan level keiman kita amal kita kepada tataran ihsan iaitu yaitu engkau beribadah kepada Allah kalian beribadah kepada Allah yakinlah seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung dan jika pun engkau tidak melihatnya yakinlah bahwasannya Allah melihat apa yang kita lakukan hadirin jamah salam irahimakumullah sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwasannya Allah tidaklah menciptakan kita kecuali untuk menyembah kepadanya inilah fitrah kita yang sesungguhnya sebagaimana firmannya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku dan aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan dan yakinlah sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberizeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat pokok oleh karena itu jika ada manusia yang menyembahkan diri tidak mahu ta'ad dan tunduk kepada Allah maka ia telah mengingkari tujuan ia diciptakan di muka bumi ini dan akibat keingkaran tersebut dapat dirasakannya tidak hanya di akhirat nantinya bahkan di dunia ini dengan beragam kesulitan kehidupan yang dihadapinya dengan beragam musibah yang dihadapinya bahkan nantinya di akhir pun akan dinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah mengingatkan kita bahwa ketika kita masih berada di alam rahim kita telah mengambil perjanjian kesiapan diri sebagai manusia untuk menyembah kepadanya sebagaimana dalam soal Araf ayat 172 Bukankah aku ini Tuhan mereka menjawab betul engkau Tuhan kami kami menjadi saksi kami lakukan yang demikian itu agar di akhirat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ketahuitan ini Al-Araf ayat 172 dalam menjaga komitmen kehambaan yang diikrakan pada alam rahim tersebut Allah memerintahkan manusia setelah ia lahir agar menghadapkan wajahnya kepada Allah kepada agama yang lurus dengan agama yang lurus sebagai fitrah keambahannya sebagaimana firmannya Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hadirin jamaah s.a.w. rahimah kumullah fitrah adalah kesucian yang senang tiasa tunduk dan patuhkan Allah subhanahu wa ta'ala namun keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhinya sehingga ia menodai kesucian fitrah tersebut maka merubahlah ia dari ketahitan menjadi kemusyrikan dari keimanan menjadi kefakiran atau kekafiran Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita sebagaimana dalam hadisnya yang diriwaihkan ilmu Bukhari setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci kedua orang tualanya yang menjadikannya dia menjadi seorang Yahudi kah atau Nasranikah atau Majusika hadis riwayat Bukhari fitrah adalah suasana jiwa yang suci yang menjelma dalam pemeliharaan tawhid ketundukan dan kehambaan serta pemeliharaan kesucian diri sebagai hamba Tuhan yang maha pengasih jika hari ini kaum muslimin merayakan hari raya idul fitri tentunya maknanya adalah menjaga momentum Ramadan sebagai proses pembersihan diri dan kesadaran akan urgensi kembali kepada fitrah dengan mental sebagai seorang muslim ka'fah atau muslim totalitas urhulu fisilmi ka'fah jadilah kita sebagai seorang muslim yang ka'fah yang totalitas hadirin jamah surai rahimahumullah mental atau mentalitas adalah merupakan cara berpikir atau merupakan cara berpikir atau kemampuan untuk berpikir belajar dan merespon terhadap situasi dan kondisi oleh karena itu Ramadan telah melatih kita atau mengubah cara pandang kita pikiran serta sikap dan perlaku kita yang selama ini jauh dari berorientasi ketaatan kepada Allah jauh dari berorientasi menuju ke penghambaan kepada Allah maka pada bulan Ramadan kita dilatih jiwa sosial kita untuk selalu menunjukkan seluruh aktivitas ketaatan kita kepada Allah SWT bulan Ramadan yang telah berlalu nanya mampu membentuk mental saham muslim kembali ke pitrah dengan tanda-tandanya sebagai berikut yang pertama yaitu mental yang bertahin sebagai seorang hamba kita menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan terkadang karena kesibukan kita sehari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bekerja keras banting tulang hanya untuk menyenangkan hati seorang yang kita cintai ataupun orang-orang yang kita cintai suami seorang suami hampir menghabiskan waktunya waktu siang untuk menyenangkan istrinya hingga berkali-kali ia meninggalkan sholat zuhur dan asalnya dan istri menghabiskan semua waktunya malamnya untuk menyenangkan suaminya hingga ia berkali-kali ketinggalan sholat maghrib dan isyaknya keadaan ini tentu menjadikan kita seolah-olah lemah keimananya sehingga boleh jadi kita sampai pada titik iman yang sangat lemah jika suasana ini terus berlanjut kita pasti akan menjauh dari fitrah kita sebagai seorang hamba oleh karena itu ramadhan sebagai momentum yang sangat efektif dalam mengokohkan keiman kita dengan berinsak atau menahan diri kita dari segala untuk menjauh berpuasa sholat lima waktu serta berzakat fitrah ataupun zakat mahal serta beribadah sosial lainnya dengan bersenakah dan berbagi rezeki dengan membantu sesama umat islam khususnya pada saat-saat ini di tengah kita berada dalam masa pandemi hadirin rahimah kumullah ramadhan merupakan bulan yang disiapkan Allah untuk mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepadanya mendidik jiwa-jiwa yang berlumur dosa untuk datang memohon ampunan kepadanya mendidik jiwa-jiwa yang lalai dari beribadah untuk bersimpul sujud dan mengikhlaskan kepadanya sebagaimana dijanjikan Rasulullah s.a.w barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab dengan penuh harap kepada Allah maka akan diampunilah segala dosa-dosanya hadis riwayat akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu hadis riwayat Bukhari ala karena itulah sebagaimana dan s.a.rahman yang dibacakan oleh khatib tadi nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kita ingkari kita bayangkan tahun kemarin kita mana bisa berkumpul di sini untuk menjalankan surat dan alhamdulillah saat ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan surat ini Tanda yang kedua yaitu mental yang berkomitmen ubudiah fitrah keambahan menuntut setiap muslim untuk meningkatkan atau membuktikan komitmen ibadahnya dia tidak hanya dituntut untuk bersungguh-sungguh menunaikan semua ibadah mahbah ibadah fardu tapi juga ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan pembuktian komitmen tersebut setiap muslim akan mampu mengantarkan dirinya kepada ketakwaan Al-Quran menegaskan bahwa di balik perintah ibadah-ibadah puasa tersebut Allah menghendaki agar setiap hamba yang melaksanakannya dapat mengantarkan dirinya kepada derajat taqwa perintah taqwa adalah perintah agama yang harus dilanggangkan dalam kehidupan setiap muslim ia wajib memeliharanya sehingga ia berhadapan dengan kematiannya apabila seseorang memelihara ibadahnya secara benar dan konsisten akan terangkat derajat ketakwanya suatu derajat istimewa yang menjadikannya lebih mulia dari hamba-hamba yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam suara ayat 3 berfirman wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah dan ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian sesungguhnya Allah maha mengenal oleh karena itu jika seorang muslim ingin membuktikan kesungguhannya untuk kembali kepada fitahnya salah satu bentuknya adalah dengan membuktikan komitmen ibadahnya ia memelihara sholat yang dipardukan kepadanya tanpa alasan apapun dan melengkapinya dengan sholat sunnah ia wajib berpuasa dan melengkapinya dengan puasa-puasa sunnah mengeluarkan zakat dan menyempurnakan ibadah dengan infak dan shanaqah dan ia melaksanakan ibadah haji kebaitullah dan menyempurnakannya dengan ibadah hadir rahimah ibadah itu mempunyai tujuan asasi dan tujuan-tujuan lain yang menyertainya dimana tujuan-tujuan yang menyertai tersebut merupakan kesalahan jiwa dan merahik utama dalam setiap ibadah Imam Ash-Shayatibi mengatakan bahawa asal mula disyarikan ibadah sholat adalah ketundukannya kepada Allah dengan mengkhilaskan penghambaan diri kepadanya bersimpu di atas kaki kehinaan dihadapannya dan mengingatkan jiwa agar senantiasa ingat kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akimus sholat al-zikri dirikanlah sholat untuk mengingatku dan dalam air lainnya sesungguhnya sholat itu mencegah dari kemungkaran dari perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamanya oleh karena itu dengan menjaga konsisten ibadah dan menegakkannya secara sempurna mental seorang muslim akan terjaga kesuciannya dan oleh karena sipar seorang muslim mendatangnya sebagaimana dalam soalan azab ayat 30 menyatakan tidaklah patut bagi seorang laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi seorang perempuan yang mu'minah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa menduduk kayak Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata hadirin yang ketiga yaitu mental akhlakul karima cara lain dalam pemilihan fitrah kita adalah dengan menjaga karakteristik kambahan kita karakteristik yang dimaksud adalah karakter amanah jujur sabar dan syukur apabila seseorang memiliki sifat tersebut maka ia akan merasakan ketenangan dalam hidupnya ia tidak perlu merasa khawatir sebagaimana khawatir orang yang suka berkhianat karena takut terbongkar pengkhianatannya atau seperti pendusta yang takut terbongkar kebohongannya ia juga akan terhindar dari bahaya pertengkaran dan perselisian yang besar karena sifat sabar yang dimilikinya bahkan ia akan dicintai oleh orang yang sekitarnya karena tidak menunjukkan sifat tamak dan rakus orang yang amanah jujur sabar syukur akan disenangi dan dirindukan semua orang ia adalah bukti nyata orang yang bersungguh-sungguh memelihara fitra keambahannya sesungguhnya karakter terpuji itu tidak lahir begitu saja tetapi melalui proses penerpaan atau penempaan dan pelatihan dan salah satu sarana pelatihan itu adalah berpuasa dengan berpuasa seorang akan terdidik untuk bersifat amanah karena dalam berpuasa ia sudah melatih dirinya agar amanah memelihara puasanya dari hal-hal yang membatalkan meskipun orang lain tidak melihatnya ia memelihara amal puasanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mungkin bisa saja berbohong kalau ia makan dan minum secara sembunyi tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri yang sedang terkondisi untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala puasa yang kita telah lakukan membentuk karakter sabar Rasulullah mengingatkan kita puasa adalah diskus sabar puasa adalah setengah dari kesabaran dengan menguatnya sifat sabar pada diri seorang muslim ia akan bisa menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam konflik pertentangan apalagi permusuhan sekecil apapun lingkup dan kadarnya dan kalaupun harus terlibat dalam sebuah perbedaan pendapat maka ia akan bisa menyikapinya dengan sikap-sikap yang bijaksana ia tidak mau perbedaan pendapat tersebut akan mengundang malah petaka yang besar iaitu munculnya rasa gentar dan hilangnya kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya dan taklah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Al-Anfaat ayat 46 Hadirin jamaah s.a.w. demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan pelatihan Ramadhan yang telah kita lakukan selama satu bulan ini menjadi modal kita satu bulan segerapan untuk menjadi seorang muslim yang kafah sehingga kita betul-betul menjadi orang yang hatinya selalu tunggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallah liwalaikum wa nafani wa iyaikum bimafihi minal ayati wa zikra hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna huwa al-ghafuru rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah rabbil al-alamin bin-i'amati tetimus salihat inna Allah wa malakatuh yusalluna ala nabi ya ayuhal lazhin aamanu sallu alayhi wa sallim wa taslim allahum wa salli ala muhammad wa ala alim wa sallim wa radhi allah ta'ala kuli sahabat rasul illa jama'in al-baqar berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salah bagi mereka adalah surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai ketika diberikan kepada mereka rezeki qalu hadal ladhi rudik na'in qab mereka berkata inilah rezeki yang kami dapat ketika dunia wa utubi mutasyabihah walau fi azwaj mutahara dan mereka diberikan istri-istri yang suci wau fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kabar gembira bagi kita sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan yang muslim laki-laki perempuan yang mu'min dan laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatannya laki-laki perempuan yang benar laki-laki dan perempuan yang sabar laki-laki dan perempuan yang khusyuk dan laki-laki perempuan yang bersedekah dan laki-laki dan perempuan yang berkuasa dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah Allah, Allah kala menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, hadirin jamaah s.a.w. begitu besarnya ni'mat Allah yang telah berikan kepada kita tentunya kita harus banyak bersyukur kita harus terus meningkatkan ketaatan kita Imam Ali r.a. berkata laisal a'id bilibasin jadid walakin al'id bizyaylatil ta'ah bukanlah hari raya yang dinamakan hari raya itu dengan baju yang baru akan tetapi yang dinamakan dengan hari raya itu dengan ketaatan yang bertambah mudah-mudahan setelah melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan ini dengan janji-janji yang telah Allah berikan kita akan dapatkan nanti di akhir kelak dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar dan juga kepada yang kemarin belum sempat menjalankan ibadah puasa tentunya ada kewajiban untuk membayar ibadah puasanya yang kena uzur syari'i untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. dan juga kita menyempurnakan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan melengkapinya dengan puasa yang sawal mudah-mudahan bentuk ketaatan kita ini kepada Allah s.w.t akan menambah keberkahan di muka bumi ini walau anna ahlul kurau amanu wattakaw lapatahna alaih barakatum minas samawati wa'ar walakin kathabu pakurnahum bimakanu yaksebur seandainya sebut penduduk suatu desa atau setau kaum amanu wattakaw mereka beriman dan bertakwa lapatahna alaih barakatum minas samawati wa'ar maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi walakin kathabu maka kami akan tetapi kebanyakan mereka mendustai akan hal tersebut pakurnahum bimakanu yaksebur maka kami ambil dari mereka nikmat-ikmat yang telah kami berikan hadirin jemaah salat rahmatullah musibah covid yang berkepanjangan ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bermuhasabah sebab besar iman dan ketakuan kita kepada Allah s.w.t sebab besar rasa syukur kita kepada Allah s.w.t sebab berapa besar kita kepedulian kita terhadap sesama kita jangan-jangan kita dengan adanya covid ini karena kelalaian kita untuk berhuli kepada sesama karena kelalaian kita tidak peduli kepada ketakuan kepada Allah s.w.t maka Allah dengan begitu besar rahmatnya Allah membukakan pintu ampun kepada kita Allah mencinta orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang mensucikan dirinya maka selama masih ada nyawa di barang kita sebelum nyawa ada di kerongkongan kita mari kita segera bertawabat sehingga ketawabatan kita tersebut akan berdampak sosial sehingga corona capit 19 ini dapat lenyap dari sekitar kita dan seluruh bangsa kita dan selamat meneramakan bangsa kita dan kita menjalani kehidupan seperti biasanya amin ya rabbala alamin hadirin rahmat rahmatullah dalam akhiri khutbah ini mari kita tunjukkan kepala kita kita melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia kita mengakui betapa kecil dan lembanya kita di hadapan Allah penggenggam langit dan bumi Allahumma salli ala muhammad wa ala alimhammad wa salim wa radhiallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillah ya jama'in Allahumma ya Allah ya rahman ya rahim ya malikal kudus ya malikal mulki tu'ti mulka mentasha wa tanziul mulka mimmentasha wa ta'izu mentasha wa tuzillu mentasha biadikal khair innaka ala kulli syair qadir Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa mantabih ila yuhidin ya Allah ya rahman kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi yang selalu mahu menang sendiri dan tidak mahu peduli dengan penderitaan sesama jadikanlah kami hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat dan karunia tanamkanlah dalam hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu merambah penderitaan saudara-saudara kami dan mampu membantunya Rabbana aghfir lana walikhwanina alladhina sabakuna bil iman walatajal fi kulubina killa liladhina amanu Rabbana innaka ra'ud rahim Allahumma aghfir lilmuslimin al-musliman wal-mu'minina wal-mu'minan al-ahya'i minhum wal-amwad innaka sami'un qaribun ya Allah ya maha kuat berilah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang dititipkan di kudak kami ya Allah yang maha kaya lepaskanlah kami dari lilitan utang dan kesulitan ekonomi kami ya Allah ya Allah yang maha penyayang buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam dada kami ya Allah yang maha pengasih tanamkanlah dalam dada kami rasa sayang kepada kedua orang tua kami anak-anak kami dan saudara-saudara kami ya Allah yang maha pendengar yang maha menerima tawabat dengarlah permohonan kami dan serimalah petawabatan kami innaka antasayma du'a iwa innaka antasawab rahim ya Allah ya Rabb anugerahkanlah rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti jasa ibu bapak kami terkhusus ibu kami yang bersedia dengan terus menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah yang rela bersakit-sakit bersimpah darah ketika melahirkan kami yang bersedia mempertahankan nyawanya agar kami dapat menghidup udara kehidupan ini yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi kami agar terdegelap yang bersedia menar lapar dan daaganya agar kami dapat merasakan kenyap ya Allah ya Rabb kami tahu keriduanmu terhadap kami terhadap kami ada pada keriduannya dan kemurkaanmu terhadap kami ada kepada kemurkaannya maafkanlah kami ya Rabb selama ini kami telah khilap melukai hati kedua orang tua kami atau membuatnya tidak ridha kepada sikap dan tingkah laku kami ya Rabb maafkanlah kami ya Rabb jika kami tidak mampu membalas kebaikannya kami tahu bahwa ia butuhkan kami dari kami yang bukanlah materi dan harta tapi cinta dan kasih sayang kami setelah kami menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil dan jikapun mereka telah meninggalkan kami dari dunia ini ya Rabb ampunilah keduanya ya Rabb tempatkanlah mereka di syurga ya Rabb mudahkanlah mereka dalam menjalani hisapnya ya Rabb laparkanlah kuburan mereka ya Rabb sebagaimana engkau jadikan mereka lapar kuburan mereka sebagai taman-taman daripada syurga ya Rabb maafkanlah kami ya Rabb jika kami tidak menyeduknya jika ia butuh kami tidak di sampingnya jika ia menyedukkan kami kami tidak datang menyapanya ya Allah ya Rabb jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengerti mawakannya di dalam hamid hati kami lalu mau membalas jasa-jasanya meskipun kami sadar kami tidak mampu membalasnya Rabbana ghafir lana wali walideina warhamhumakama rabbayana syur ya Allah ya Rabb kabulkanlah permohoran orang-orang kecil bangsa kami yang merindukan ketenangan yang merindukan kestabilan yang merindukan kemakmuran jangan engkau timpakan azab kepada kami ya Rabb jangan engkau timpakan azab kepada kami ya Rabb karena kedua hargaan sedergelitir kami ya Rabb jangan engkau timpakan azab kepada kami hanya kedua hargaan sedergelitir orang di antara kami ya Rabb jadikanlah kami mulia dengan kesederhanaan kami jangan-jangan engkau kainakan kami dengan curah rezeki yang melipar uang yang menyebabkan kami menjadi hamba-hamba yang wuhan menjadi hamba-hamba yang cinta dunia dan takut akan kematian ya Rabb ya Rabb bimbinglah kami ya Allah bimbinglah dalam langkah kami dan pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas mengeluarkan kami dari ketepurukan dan kesedihatan hidup kami